Intro Sejauh ini sih kalau untuk obrolan kita kedepannya seperti apa dan mudah dari apa sih belum ada sih ya. Cuman kalau untuk sekarang kita intinya Sejar tuh gak bubar ya. Sejauh ini Sejar masih ada dan juga kalau untuk proyek-proyek kita masih di bulan Oktober ini kita masih full dengan promo film. Sebenarnya kemarin udah ngobrol juga sama Kak Patrick, kita pengen duduk bareng, pengen ngobrol bareng, Sejarnya mau diapain nih? Ada beberapa planning, kita belum bisa kasih tau karena takutnya gak valid. Tapi udah ada beberapa planning yang kalau kita bikin gini gimana, kalau kita bikin konser begini gimana, udah ada kepikiran sama kita berdua juga sama Kak Patrick. Cuman untuk ngobrol bareng orang tua, bareng Kak Patrick dan bareng kita belum ketemu waktunya karena kita masih promo film Ada Cinta Dia sendiri. Tapi waktu berkata, kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita, untuk selamanya. Sans-sans aja sih sejauh ini sih. Maksudnya gue orang yang santai soal kalau masalah popularitas ya. Iya. Yang paling penting... Komet masih ada kok. Iya, tapi yang bikin gue sedih tuh bukan karena Iqbal cabut terus, ah jadinya berkurang nih fansnya. Bukan itu intinya gitu. Yang paling, ya itu. Gue kayak kehilangan adik gue sendiri, yang kemana-mana gue sama mereka bertiga, ya kita bercandaan gak jelas semuanya bertiga, ngelakuin bertiga. Seharini gue sama Ali doang ada yang kurang gitu. Kalau masalah pengurma, semua pasti ada naik turunnya. Iya. Ada masalahnya masing-masing. Itu, apa yang bikin pertimbangan dia juga dan kalian mau pas tiba untuk mulai dari situ? Jadi emang awal-awal waktu itu dia ngomong ya, bang gue mau ngambil beasiswa nih. Dia mau tes, dan waktu itu dia pas tes pun kita lagi ada konser ya. Di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Jadi ya, awalnya kita yang kayak ya udah gak apa-apa, dia pengen seperti itu. Masih kita tahan-tahan kan tau niatnya dia baik juga dan itu yang dia pengen. Dan akhirnya begitu dapet kabar, dia dapet beasiswanya. Kalau gue pribadi sendiri awalnya kayak, oh iya berarti sejarah ini kayak gimana? Disitu pikiran gue langsung kayak. He deserve it. Iya sih. Karena emang dia, kalau pernah baca bukunya kita yang novel, yang diary. Dia emang gitu, jam 2 tuh dibangunin sama mamanya untuk belajar. Sampai jam 4, jam 5, sampai subuh, abis itu dia lanjut sekolah. Jadi emang dia serius itu untuk pendidikan. Jadi kita berdua. Support banget. Gue support banget gitu. Gue supportnya senengnya itu. Sedihnya adalah ya itu tadi. Itu yang tadi kita bilang. Gue kemana-mana bertiga nih. Tadi pagi gue nangis loh. Gue mele banget sih tadi. Gue ngerasa kayak kehilangan adik gue sendiri gitu. Hari ini screening test tapi gak ada dia gitu kan. Sedih. Sedih aja sih gue. Tadi gue kayak langsung ngechat di grup gitu sih. Mal hari ini kita ada screening test. Doain kita ya, semoga sukses. Have fun. And sukses. Sampai kita akan bertemu lagi.